Intro Jadi ketika kita di pesantren Mandau Ulum Nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kejunet Nah ketika keluar ternyata sudah ada masa Nah awal-awal kita husnuzun Mungkin, apa namanya, kan berbau gak pake seragam Tapi kan ya bergusaran muslim pada umumnya Awal-awal ketika mendatangi saya Saya kira mau salim apa gimana gitu Ternyata narik baju mau mempersekusi, bukan yang mau salim Dan mereka tuh cari-cari keiman Keiman tidak ada, mereka ada yang mengenal Wah ini mau gini tuh, bagus mau gini Jadi mereka mengincar saya Karena sebagai orang yang dekat dengan keiman Nah mereka mengincar saya Yang orang-orang pin kami Berupaya mengamankan, termasuk istri saya Termasuk Kiai Isan Coba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau Nah Kiai Isan ini adalah Roi Suriyah MWC NU Cikarang Utara Jadi Kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau Jadi kami dalam satu mobil itu Ada supir, ada Kiai Roi Suriyah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Isan Ada saya, ada istri saya Ada Kiai Aset Sebagai tuan rumah, kondok pesantren Manbangulu, tempat ansit Dan juga ada santri Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil Ada di kapal juga oleh banser Tapi karena mereka sudah mengincar saya Akhirnya mereka naik motor Langsung mau melejar Nah akhirnya supir juga Sudah mampak cepat lanjut kendaraan Tapi dihadang Nah ketika dihadang Banser berupaya menjaga Banser dikroyok Dua orang Dua orang dikroyok, dipukul Mobil kita dalam keadaan dikepung Dipecahkan kaca belakang Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU Dan ulama Mereka tidak peduli Meskipun di dalamnya ada para Kiai Mereka tidak peduli Kiai-nya juga Kiai yang jelas Ada yang tokoh lokal Walaupun nasional Ada perempuan pun Mereka tidak peduli Ada jelas-jelas yang mendampingi Berjaket banser Orang banser resmi Yang mana NU dan banser ini adalah Orang-orang yang berjasa Membesarkan para habaik Ini mereka tidak peduli Mereka malah merendahkan Dan mereka malah Menjalini Atau mencederai Jadi Bahkan orang-orang ketika itu Sudah memecahkan kaca Bahkan juga memukul dengan helm Kepada Kiai Ihsan itu Kasihnya pecah Kacamata Bahwa kacamata saya pecah Kalau Ada bukti di dalamnya Ada Terutama juga yang banser Juga lemah-lebih Apa? Lebang Kalau saya alhamdulillah selamat Nggak ada masalah Dan orang-orang itu juga Sudah teriak Bakar mobilnya Hancurkan Jadi ada betul-betul Ini supaya pembunuhan Akhirnya kita Putar balik Putar balik Kita kembali Ke arah pesantren Langsung tutup pintu Para santri Berjaga-jaga Dan panggil polisi Terima kasih Terima kasih